Puasa Sunnah Daud Kuat di dalam berpuasa Adalah puasa Daud Karena kita dilarang untuk wisol Wisol artinya berpuasa berkelanjutan Ya tiap hari dia berpuasa Walaupun untuk Nabi SAW Itu berbeda Karena sahabat mengatakan Kami dapatkan engkau itu wisol Wisol melanjutkan puasa Sehari dengan sehari yang berikutnya Maka Nabi SAW Ketika ditanya berkenan tentang hal ini Maka Nabi SAW mengatakan Yang diperbolehkan Walaupun engkau kuat puasa Sehari berpuasa Sehari tidak berpuasa Inilah yang disebut dengan Saum Daud Puasa ala Daud Yang kemudian diabsahkan Dan dijadikan juga sebagai bagian Dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Jadi contohnya dia berpuasa pada hari Senin Setelah saya tidak puasa Kemudian Rabu dia Rabu dia puasa Intinya selang-seling Di dalam melaksanakan Ibadah puasa Nah bagaimana Kalau dia bertemu dengan Puasa-puasa tertentu Ya contohnya saja Dia punya kebiasaan Puasa selang-seling Tiba-tiba masuk juga pada hari Arafah tanggal 9 Atau puasa pada hari Ashura Maka yang seperti ini Tidak menjadi Masalah Ya jadi Dia bisa meniatkan Untuk mengerjakan Dua sunnah Dia menyatukan Dua amalan ibadah Sunnah secara bersamaan Seperti dalam kasus ini Adalah sesuatu yang Dibenarkan Dan diperbolehkan Jadi pertama Ada orang yang Berada pada waktu Yang asalnya terlarang Ya ini hebatnya Kalau orang sering puasa Ada suatu waktu Yang secara asal Dia terlarang Untuk dilakukan Tetapi ketika dia jatuh Pada hari yang Biasanya dia berpuasa Maka itu tidak menjadi terlarang Seperti puasa pada hari Jumat Ya kata Nabi selalu-selam mengatakan La yasuman la ahlukum Yawmal jum'ah Sebutkan dalam Se-Muslim nomor 1144 Janganlah salah satu Di antaramu Mengerjakan puasa Pada hari Jumat Illa an yasuma Illa an yakuna Fisawmin Yasumu ahadukum Kecuali jika bertepatan Jatuh pada hari Yang biasanya Salah seorang Di antara kamu Berpuasa Ini asalnya Dilarang Tapi ketika Jatuhnya pada hari Yang biasa Dia berpuasa Maka itu hukumnya adalah Ya sah-sah saja Ketika dia mengatakan La takadamu ramadhan Nabi Suami yawmin Walai yawmin Janganlah kalian mendahului puasa Jangan ambil setar ulang Setar duluan Jangan kamu mendahului puasa Ramadhan Dengan berpuasa sehari Atau dua hari setelahnya Kemudian Nabi katakan Dan kecuali Illa an yakuna Fisawmin Yasumu ahadukum Kecuali pada Kecuali dia bertepatan Dengan orang yang biasa Berpuasa pada tersebut Jadi kalau ada punya Kebiasaan puasa Senin, Kamis Tiba-tiba Kamisnya Jatuh satu dua hari Sebelum masuk Hari Raya Sebelum masuk Bulan Suci Ramadhan Maka itu diperbolehkan Dalam agama Tapi Untuk kasus yang lainnya Dia biasa berpuasa Dan kemudian Puasa tersebut Jatuh pada puasa yang Lainnya Maka itu adalah hal yang baik Jadi asalnya Dia berpuasa Adalah puasa Daud ya Jadi bukan Senin, Kamis Orang yang Senin, Kamis Tapi kalau dia lebih tinggi Puasanya adalah Daud Jadi gabungkan Senin, Kamis Sama puasa Daud Ya Karena ini sulit Senin, Selasa, Rabu Beda Kamis Jadi Seorang itu Paling tinggi dia berpuasa Adalah puasa Daud Jadi dia gak puasa Senin, Kamis Tapi puasa Daud Jadi terkadang Dia kadang hari Rabu Terkadang hari Jumat Tapi intinya Dia berpuasa Daud Ya Sehari berbuka Sehari puasa Sehari tidak mengerjakan Puasa Inilah yang disebut Dengan puasa Daud Nah ketika dia sering puasa Daud Tiba-tiba bertepatan dengan Puasa Arafah Yang memiliki keutamaan Dihapuskan dua tahun berturut-turut Kemudian juga Bertepatan dengan hari A Asyur Maka bisa digabungkan Di antara Keduanya Jadi Ketika dia bertemu dengan Satu momen Maka kapan digabungkan Antara sunnah Walaupun ada Perbedaan juga Dalam Tidak dalam Semua sunnah Tetapi untuk kasus ini Maka kapan dipadukan Digabungkan antara dua sunnah Hukumnya Adalah Diperbolehkan Ini sama dengan Halnya orang yang sholat Ya ketika dia masuk masjid Apakah dia sholat Tahiyatul Masjid Atau Atau dia sholat Sunnah Rwati Maka dilakukan adalah Dia sholat Sunnah Rwati Tetapi karena dia punya Kebiasaan masuk Tahiyatul Masjid Dia masuk masjid Tahiyatul Masjid Maka itu bisa digabungkan Di antara Keduanya Orang yang biasa Setelah beruduk Kemudian dia sholat Nah sekarang dia Wuduknya Pas waktu Azan Pas waktu azan Untuk wuduk ini Pas waktu azan Maka dipadukan saja Ya sholat Sholat Setelah wuduk Ya kemudian juga Sholat Tahiyatul Masjid Dan sholat Sholat Sunnah Rwati Maka kalau dia masuk masjid Ketika telah dikomendangkan Azan Pada saat sholat subuh Maka dia masuk ke masjid Dikerjakan apa? Bukan Tahiyatul Masjid Ya dua kali Berdiri lagi Kemudian Ya Pada pendangan juga Memandangkan hal demikian Tapi pendapat lebih tepat Bahwasanya dipadukan saja Dia mengerjakan Sholat Tahiyatul Masjid Karena dengan masuknya Ke masjid Dan dia tidak duduk Itu sudah masuk Pada kategori Alis Nabi SAW Apabila salat-salat yang telah Memasuk masjid Maka jangan dia duduk Sampai dia sholat Dua rakaat Maka digabung Antara sholat Sholatnya Sholat dua rakaat Sebelum subuh Sholat Sunnah Rwati Dan sudah masuk Di dalamnya Ya mungkin Sholat tadi Sholat Sholat Dan juga Tahiyatul Masjid Warakallahu Fikum Wallahutualam A'lami Soh Baik Masya Allah Terima kasih Untuk Jadi intinya boleh ya Kesimpelannya bisa Boleh gabung Bagus di gabungkan Wallahutualam Besok Baik Selamat menikmati Selamat menikmati